Yang ketiga, sambutan dari tuan rumah. Dan yang keempat, nanti ada sambutan mewakili daripada tokoh atau perangkat di RW05 ini. Baiklah untuk menerima waktu, Bapak-Ibu yang berbahagia, kita masuk pada ajaran kedua, yaitu nyata usia selama agama yang disampaikan oleh Ustadz Rakyat Ujamaris. Kepada Al-Mukaram, kami perselakan dengan segala orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syufran kathira biqara'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi aladhi Tercinta ibu ya, tercinta ibu ya, tercinta ibu ya, tercinta ibu ya, tercinta ibu siar. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina muhammadin ala juhdihi wa badlihi linda beta'atil hamdalah Bapak ibu, kaum muslimin, jemaah ta'ziah yang saya hormati. Pertama-tama mari kita berserah diri kepada Allah SWT menyadari akan kekurangan dan kelemahan kita kita selalu mendapatkan ujian dan musibah dari Allah SWT apabila kita dapat musibah katakanlah sesungguhnya kita semua datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah salawat dan salam kepada jenjungan alam Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam Allahumma salli alaih Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad semoga kita senantiasa mendapat safaat dari beliau kaum muslimin jamaah ta'ziah yang saya hormati ombak daruis ini baru sore harinya dari rumah saya di jalan cipta karya sore hari cerita masalah keluarga kebetulan saya manggil ombak ya abang dari istri saya jadi ketika bercerita ya sehat saja tahu-tahu pada malam harinya menelpon yang kakak kami ini sudah dahulu kami pun terkejut karena beliau tidak sakit jadi berita ini ya kami langsung berdoa kepada Allah agar ombak daruis dalam keadaan sabar dalam menghadapi musibah karena hadis nabi menyatakan innal baliyata lam tuhti mu'min lituh likahu wa innama atadhu litakhtarbirahu sesungguhnya suatu musibah diberikan oleh Allah kepada kita merupakan ujian bagi kita bukan karena Allah marah kepada kita tidak bukan Allah menegur kesalahan kita tidak tetapi untuk apa litakhtarbirahu untuk memperkuat keimanan kita untuk sebagai ujian kepada diri kita mempertebar keimanan kita itulah diberikan oleh Allah justru Allah sayang kepada kita apa buktinya Allah sayang kepada kita ini kakak yang sudah berangkat ini perginya dalam keadaan mudah sesuai dengan doa kita setiap sholat ataupun setiap ada acara dapat musibah selalu kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut ya Allah mudahkanlah bagi kami dalam menghadapi syakratil maut nah ternyata kakak almarhumah ini hawwin mudah diberikan pemudahan oleh Allah dalam menghadapi syakratil maut berarti ini tanda-tanda bahwa dia adalah orang baik bahwa beliau akan dilapangkan kuburnya dan beliau adalah kesayangan dari keluarga masyarakat kesayangan Nabi lebih-lebih lagi kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba apalagi bulan sekarang adalah bulan sahabat begitu kita berada di gerbang memasuki bulan suci ramadhan nah jadi Bapak Ibu kalau muslimin Bapak Ibu yang Tarawih tiap tahun saya kemari jadi sudah kenal yang saya mungkin ya sudah sering lihat saya apa ya setiap tahun Ramadan saya ke sini semenjak dari musyollah dulu sekarang ada masjid ya setiap tahun ada jadwal kemari Jumat juga setiap kuartal Jumat ada kemari nah jadi ini adalah Bapak-Bapak saudara-saudara saya berada di rumah abang saya yang dapat musibah mudah-mudahan doa kita bersama dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu kaum muslimin jemaah taziah yang terhormat di dalam satu hadis tentang kematian ini dinyatakan innal mawta haqqun sesungguhnya kematian itu benar benar terjadi innal kubara haqqun kuburan itu juga haqqun na'imatal qabri haqqun nikmat kubur itu juga benar azab kubur juga benar karena itu kita berdoa kepada Allah hindari azab dan berikan kenikmatan kubur bagaimana kenikmatan di dalam kubur itu di dalam doa juga dikatakan bahwa diberikan suatu taman dari taman surga di dalam kubur yang disebut dengan istilah raudatan mir riadil jannah salah satu taman dari taman surga jadi dia mendapatkan kesejukan hembusan dari angin surga mendapatkan bahagian dari bau harumnya surga mendapatkan suatu pemandangan yang indah walaupun belum memasukinya tapi nampak pandangan yang indah itulah yang diimpikan oleh orang-orang yang alim yang tersenyum di saat maut mendekatinya Imam Al-Ghazali mengatakan ciri-ciri orang yang akan masuk surga di bibirnya ada senyuman di saat maut datang mendekatinya nah senyuman apa itu dia tahu bahwa Allah akan memberikan hal-hal yang baik dari kebaikan berlipat ganda yang pernah dilakukannya di muka bumi ini misalnya Fatimah anak Rasulullah menangis Fatimah ayah ayah dapat musibah rupanya pergi yang takkan terhalang lagi menghilangkan segala nikmat dunia jangan cemas wahai anakku kata Rasulullah merangkul lehernya Fatimah lalu membisikkan ketelinganya setelah aku ini berangkat ke alam barzah dari keluarga kita engkau lah lagi yang akan berangkat wahai Fatimah maka Fatimah tersenyum nah di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan malekat maut untuk mengakhiri kehidupan Rasulullah s.a.w. bapak ibu kaum muslimin jamaah takziah yang saya hormati pada masa sahabat itu ada orang yang istrinya keluarganya sangat sabar yang sakit dari suaminya itu sudah lama sekali anaknya sakit lama sekali sabar tahu-tahu yang diobati baik suami maupun anak yang meninggal anak dahulu ketika anak itu meninggal dia tahu suaminya tidak sabar dirahasiakannya ketika suaminya pergi mencari obat dirahasiakannya sebab kalau anak ini sudah meninggal ketika suaminya dalam perjalanan kalau dia cepat-cepat beritahu nanti dia akan sok atau akan jatuh jadi ditutupnya baik-baik dirahasiakannya obat diberikan oleh suaminya kepada sah istri katanya ini istriku obat untuk anak kita Alhamdulillah bagaimana anak kita anak kita sudah tenang kata istri dia sudah tenang itu maksudnya sudah meninggal dunia tapi suami menganggap sudah tenang itu artinya tidak begitu kesakitan lagi nah kepada suaminya itu dia katakan duduk dulu wahai suamiku dia ambilnya air mungkin suamiku tadi haus dalam perjalanan mencari obat duduk duduk minum setelah minum nah barulah dia katakan wahai suamiku ya saya ada menginjam cangkul kepada tetangga lalu bagaimana cangkul itu kupinjam belum sempat aku pakai cangkul itu baru ku letakkan di sudut rumah bagaimana itu menurut pendapat kekandar mendapat suamiku cangkul ku pinjam belum sempat dipakai sudah diminta kembali oleh tetangga itu pertanyaanku diberikan cangkul itu kepada tetangga itu atau tidak jawab suaminya iya berikan walaupun belum sempat kita pakai kenapa diberikan karena itu adalah milik tetangga nah berikanlah sesuatu kepada yang pemiliknya nah kalau begitu suamiku bersabarlah anak kita sudah dipanggil oleh pemiliknya nah barulah suaminya itu sadar iya anak itu bukan milik kita tapi milik Allah kembalikanlah kepada Allah nah begitu juga istri suami siapa saja orang yang kita cintai itu bukan milik kita milik Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya diberikan amanah dipinjamkan sebentar karena bukan milik kita serahkan kepada pemiliknya jadi pada hakikatnya beliau bukan mati dia hidup cuma dihidup di alam yang lain kembali kepada pemiliknya miliknya adalah pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan malikin nasi pemilik semua manusia satu satu lagi bapak ibu kemuslimin jemaah ta'zia Sultan Abdul Hamid dari Turki mempunyai satu-satunya anak gadis dari sembilan orang bersaudara anaknya satu-satunya wanita yang terakhir paling kecil tapi ada ulama-ulama istana Sultan Abdul Hamid dari Turki ini meramalkan sesuatu melihat tanda-tanda dan meramalkan melihat sesuatu tanda-tanda anak pada anak gadis Sultan ini kemudian Sultan juga bermimpi ada ular yang memasuki istananya dan dia menyebabkan orang lari dari istana itu karena ada ular yang besar di istana itu mimpinya berulang-ulang ini isyarat apa bertanyalah kepada ulama kata para ulama kami tidak bisa meramalkan apa itu cuma ulama-ulama terdahulu ada memberikan tanda-tanda apakah isyarat atau tanda-tanda itu sama dengan yang dialami oleh Sultan kami tidak tahu tanda-tanda apa itu tanda-tanda dari anak gadis kecil dari Sultan itu akan dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah beberapa ulama mengatakan itu hanya tanda-tanda tidak pasti tapi Sultan tetap khawatir lalu diumsikan anak gadisnya suatu pulau antara Turki dengan Yunani namanya kepulauan Siprus nah disitu dibangun istana yang sebelumnya juga sudah ada dibaguskan dibagar dan diawasi karena melewati air melewati laut jadi rasanya seperti berpagar air dan agak aman setelah beberapa bulan berada di istana di tengah pulau anak gadisnya ini meminta buah anggur yang tumbuhnya di samping istana mungkin sekarang sudah masak karena dia yang menanamnya dahulu betul buah anggur itu sudah masak lalu dipetik diperiksa baik-baik oleh beberapa orang ahli lalu dikirim kepada anak gadis sultan nah dia bergembira pada hari itu mendapatkan kesenangannya makan buah anggur yang lezat yang lezat yang lezat diperiksa